Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam SMK SMK bisa SMK hebat SMK berkarakter Apa kabaran anda ibu semua Semoga selalu dalam keadaan sehat Selalu dalam penindungan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang Perjuangan mempertahankan Kemerdekaan Sebelum kita memulai pembelajaran Kita hari ini Marilah sama-sama kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Ada pun tujuan Dari pembelajaran kita hari ini Ananda ibu semua mengetahui Dengan cara apa saja Para pejuang mempertahankan Kemerdekaan Artinya melalui jalur apa saja Para pejuang mempertahankan Kemerdekaannya Nah Untuk lebih jelasnya Silahkan ananda ibu Perhatikan penjelasan ibu berikut ini Kali ini Kita akan membahas tentang Perjuangan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Ada dua cara yang digunakan Dalam mempertahankan Kemerdekaan Yaitu melalui kekuatan senjata Dan diplomasi Melalui kekuatan bersenjata Ada yang disebut dengan Pertempuran Medan Area Pertempuran Ambarawa Pertempuran Surabaya Peristiwa Merah Putih di Manado Pertempuran di Bandung Puputan Margarana Peristiwa Westerling Nah ini Perjuangan mempertahankan Kemerdekaan melalui Jalur kekuatan senjata Nah bagaimana dengan Jalur kekuatan Diplomasi Melalui diplomasi Ada perundingan Ninggarjati Komisi Tiga Negara Perjanjian Renfield Perjanjian Rom Ryan Konferensi Inter Indonesia Konferensi Meja Bundar Dan penyerahan Kedaulatan Nah kita mulai saja Dengan penjelasan Tentang pertempuran Medan Area Pertempuran Medan Area Terjadi 13 Oktober 1945 Terjadi di Bali Medan Sumatera Utara Penyebab terjadinya Yang pertama Bekas tawanan Yang menjadi arogan Dan sewenang-wenang Kedua Ulah seseorang penghuni hotel Yang merampas Dan menginjak-injak Rencana Merah Putih Yang ketiga Ultimatum Agar pemuda Medan Menyerahkan senjata Kepada sekutu Yang keempat Pemberian Batas daerah Medan Secara sepihak Oleh sekutu Dengan memasang Papan pembatas Yang bertuliskan Batas resmi Medan Area Di sudut pinggir Kota Medan Nah pemimpin Pertempuran ini Adalah Tengku Muhammad Hassan Dan Abdul Karim MS Tengku Muhammad Hassan Adalah gubernur Sumatera Ambarawa Terjadi Tanggal 26 Oktober 1945 Di Jawa Tengah Latar belakang Pertempuran Ambarawa Yang pertama Insiden Dimenggelang Sesudah Mendaratnya Brigader Artileri Larry Yang kedatangannya Diikuti oleh Orang-orang Mika Yang kedua Pihak sekutu Yang mengingkari Janjinya Terhadap Persetujuan Yang sebelumnya Telah disetujui Oleh Kedua belah pihak Yang ketiga Sekutu Melakukan Pengorok Poman Terhadap Kampung-kampung Yang berada Di sekitar Baya Jadi tanggal 10 November 1945 Di Surabaya Latar belakang Pertempuran Adalah Yang pertama Tentara sekutu Ingin melakukan Perebutan kembali Senjata Yang sebelumnya Dimiliki oleh Jepang Yang dimana Kini Dikuasai oleh Para pemuda Dan juga Pejuang dari Republik Indonesia Yang kedua Inggris Melakukan Penyingkaran Perjanjian Yang telah dilakukan Dengan pemerintah Republik Indonesia Sebelumnya Yang ketiga Terbunuhnya Salah seorang Komandan Pertempuran Inggris Yaitu Brigadir General AWS Malabi Yang keempat Terjadinya Sebuah Ultimatum Yang dilakukan Oleh pihak Inggris Dimana Pemerintahan Rakyat Surabaya Untuk Menyerahkan Kepada Inggris Selanjutnya Ada Peristiwa Merah Putih Di Manado Yang terjadi Tepatnya Di Manado Tomohon Dan Minahasa Nah Kemudian Ada Peristiwa Bandung Lautan Api Yang mana Latar belakang Dari Peristiwa Bandung Lautan Api Ini Adalah Pada Tanggal 17 Oktober 1945 1945 Pasukan Sekutu Mendarat Di Bandung 21 November 1945 Sekutu Mengeluarkan Ultimatum Agar Kota Bandung Bagian Utara Dikosongkan Oleh Pihak Indonesia Paling Lambat Tanggal 24 November 1945 Dengan Alasan Untuk Menjaga Keamanan Nah Adapun Pemimpin Peristiwa Bandung Lautan Api Ini Adalah Muhammad Toha Nah Kemudian Ada Perang Puputan Margarana Yang terjadi Di sebelah Utara Kota Tabanan Bali Latar belakang Pertempuran Ini Dipicu Oleh Hasil Perundingan Ninggar Jati Yang Salah Satu Isinya Menyatakan Bahwa Pengakuan Secara De facto Atas Wilayah Kekuasaan Indonesia Hanya Meliputi Jawa Madura Dan Surabat Sumatra Berarti Bali Tidak Termasuk Bagian Dari Indonesia Nah Puputan Margarana Ini Ada 2 Dan 3 Maret 1945 Terjadinya Kemudian Ada Terjadinya Di Tanggal 20 November 1945 Belanda Juga Mendatangkan Bantuan Dari Semua Tentaranya Di Bali Dan Lombok Ditambah Pesawat Tengah Bom Dari Makassar Untuk Menghadapi Pasukan Ngurah Rai Perang Sampai Habis Atau Puputan Inilah Yang Kemudian Mengakhiri Hidup Igusti Ngurah Rai Sebagai Pemimpinan Perang Puputan Nah Kemudian Ada Peristiwa Westerling Terjadinya Pada Desember 1946 Sampai Februari 1947 Sebutan Untuk Peristiwa Pembunuhan Ribuan Rakyat Sipil Di Sulawesi Yang Dilakukan Oleh Pasukan Belanda Sebab Terjadinya Peristiwa Westerling Adalah Kedatangan Pasukan Belanda Untuk Membersihkan Daerah Sulawesi Selatan Dari Pejuang Pejuang Republik Dan Menumpas Perlawanan Rakyat Yang Menentang Terhadap Pembentukan Negara Indonesia Timur Nah Itu Ada Gambarnya Terjadi Tanggal 7 Sampai 25 Desember 1946 Pasukan Westerling Secara Keji Membunuh Beribu Rakyat Yang Tidak Berdosa Nah Kemudian Bagaimana Dengan Cara Diplomasi Kalau Yang Tadi Dengan Cara Kekuatan Senjata Nah Kalau Dengan Jalur Diplomasi Ada Perjanjian Linggarjati Tanggal 11 Sampai 13 November 1946 Terjadi Dilinggarjati Cirebon Nah Adanya Terbentuk Negara Republik Indonesia Serikat Atau RIS Ketika Perjanjian Linggarjati Kemudian Masuknya APNI Yang Diponcengi Oleh Nika Nah Kemudian Ada Perjanjian Linggarjati Ini Para Pemimpin Negara Yang Menyadari Bahwa Untuk Menyelesaikan Konflik Dengan Peperangan Hanya Akan Menimbulkan Korban Dari Kedua Belah Pihak Nah Pemimpin Dari Perjanjian Linggarjati Ini Adalah Sultan Sahril Dari Indonesia Wil Skrihron Dari Belanda Lord Skrihron Dari Inggris Nah Kemudian Isi Perjanjian Linggarjati Yang Pertama Belanda Mengakui Secara De facto Wilayah Republik Indonesia Yaitu Jawa Sumatera Dan Madura Yang Kedua Belanda Harus Meninggalkan Wilayah Republik Indonesia Paling Lambat Tanggal 1 Januari 1949 Yang Ketiga Pihak Belanda Dan Indonesia Sepakat Membentuk Negara Republik Indonesia Serikat Yang Terdiri Dari Wilayah Indonesia Kalimantan Dan Timur Besar Sebelum Tanggal 1 Januari 1949 Kempat Dalam Bentuk Republik Indonesia Serikat Pemerintah Indonesia Harus Tergabung Dalam Comerage Atau Persekum Makmuran Indonesia Benda Dengan Ratu Belanda Sebagai Kepalanya Apa Dampak Perjanjian Linggarjati Bagi Indonesia Ada Dampak Positif Dan Dampak Negatif Komisi Komisi Tiga Negara KTN Tanggal 17 Januari 1948 Latar Belakangnya Komisi Tiga Negara Merupakan Mediator Yang Berharga Untuk Membantu Mengatasi Kemelut Di Indonesia Pemimpin Komisi Tiga Negara Yang Mana Mengakibatkan Munculnya Reaksi Dari Berbagai Pihak Nah Itu Tentang Kejadian Kemudian Ada Tentang Dewan Keamanan PBB Yang Mestujui Usulan Amerika Serikat Untuk Membentuk KTN Peran KTN Sebagai Penegakan Atau Mediator Dalam Perjanjian Renfield Kemudian Ada Tentang Tugas KTN Untuk Menyelesaikan Semua Masalah Mulai Dari Sengketa Lalu Ada Perjanjian Renfield Yang Terjadi Pada Tanggal 21 Juli Sampai 4 Agustus 1947 Perjanjian Renfield Ini Lokasinya Terjadi Di Tempat Netral Yaitu Di Atas Kapal USS Crenfield Milik Amerika Serikat Nah Kemudian Ada Deligasi Dari Indonesia Deligasi Dari Belanda Dan Penengahnya Deligasi Dari Amerika Serikat Kemudian Ada Dampak Perjanjian Renfield Ada 5 Dampak Perjanjian Renfield Lalu Ada Tentang Perjanjian Rom Ryan Pada Tanggal 14 April Hingga 7 Mei 1948 Kenapa Disebut Perjanjian Rom Ryan Karena Ini Ditadatangani Oleh Rom Dan Ryan Pihak Indonesia Diwakili Muhammad Rom Dan Pihak Belanda Diwakili Dr. J. H. Van Ryan Makanya Ditebut Perjanjian Rom Ryan Lalu Perjanjian Rom Ryan Ini Ada Kesepakatan Yang Didapat Ada Beberapa Kesepakatan Yang Didapat Ada Empat Kesepakatan Yang Didapat Yaitu Angkatan Bersenjata Kedaulatan RI Belanda Dan Indonesia Kementerikan Sebuah Persebutuan Tauris Lalu Ada Perjanjian Rom Ryan Ini Dampaknya Dampaknya Kembalinya Soekarno Dan Harta Ke Yogyakarta Setelah Diasingkan Kedua Yogyakarta Ketiga Penyerahan Mandat Syarifudin Prawiran Negara Tempat Terjadinya Goncangan Nah Itu Dampaknya Lalu Konferensi Inter Indonesia Konferensi Inter Indonesia Ini Terjadinya Konferensi Inter Indonesia Ini Lalu Konferensi Inter Indonesia Ini Terjadi Pada Tanggal 14 Nah Konferensi Inter Indonesia Silahkan Baca Nah Lalu Ada Perubahan Perlaku Negara Negara Pecahan BFO Sesudah Adanya Konferensi Inter Indonesia Topohnya Yaitu Deligasi RI Ada Mohamad Hatta Kemudian Delegasi BFO Sultan Hamid II Dari Pontianak Dan Anak Agung Dari NIT Nah Konferensi Inter Indonesia Ada Hasilnya Konferensi Inter Indonesia Ini Ada Lima Hasilnya Untuk Konferensi Inter Indonesia Yang Pertama Lalu Konferensi Inter Indonesia Yang Kedua Hasilnya Ada Enam Kesepakatan Kemudian Kita Bahas Yang Selanjutnya Adalah Tentang Konferensi Meja Bundar Di Den H Tanggal 23 Agustus Hingga 2 November 1949 Nah Latar belakangnya Karena Perundingan Sebelumnya Gagal Yakni Renville Dan Linggarjati Maka Dibuatlah Perjanjian Romrayat Yang Di Dalamnya Ada Kesepakatan Tentang Konferensi Meja Bundar Nah Tokoh-tokohnya Yaitu Dr. Andris Muhammad Atas Bagi Kedua Mr. Muhammad Rom Kemudian Ada Profesor Dr. Soformo Mr. Ali Sastro Hamid Joyo Kemudian Kita bahas Selanjutnya Penyerahan Kedaulatan Yaitu Di Jakarta Latar belakangnya 27 Desember 1949 Pemerintah Sementara Negara Dilantik Nah Tokoh-tokohnya Muhammad Hatta Ratu Yuliana Nah Kemudian Sultan Hamid II Mr. Van Mars Seven Itu Tokoh-tokohnya Lalu Prosesnya Tanggal Penyerahan Kedaulatan Oleh Belanda Belanda Juga Merupakan Tanggal Yang Diabdi Oleh Belanda Nah Ini Prosesnya Empat Reaksi Indonesia Kepada Posisi Belanda Umumnya Positif Nah Dari materi Yang telah Ibu jelaskan Tadi Ada tugas Atau Soal-soal Yang harus Ananda Ibu Jawab Yang mana Tugas-tugas Ini Silahkan Ananda Ibu Kirim Melalui WA Pribadi Ibu Tunggu Jawabannya Tetap Semangat Ananda Dalam Menjawab Pertanyaan Dari Ibu Pertanyaannya Adalah Yang Pertama Jelaskan Dua Cara Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Yang Kedua Jelaskan Tentang Pertempuran Ambar Rawal Yang Ketiga Jelaskan Apa Itu Kenil Yang Keempat Jelaskan Dampak Positif Dan Negatif Dari Perjanjian Ninggar Jati Dan Yang Kelima Adalah Dimanakah Perjanjian Renfield Dibuat Dimanakah Lokasi Perjanjian Renfield Dibuat Nah Ada Lima Soal Yang harus Ananda Ibu Jawab Tetap Semangat Menjawabnya Silahkan kirim Jawabannya Melalui WA Pribadi Ibu Tunggu Nah Demikian Pembelajaran Kita Hari Minggu Depan Kita Akan Membahas Tentang Perjuangan Mempertahankan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia Ibu Akhiri Pembelajaran Hari Ini Dengan Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam SMK Pembelajaran